Acara ini dipersembahkan oleh Dan pemirsa untuk mengetahui pantauan arus mudik lebaran 2024 Kami telah terhubung dengan rekan kami Adisti Nur Arifa di Ruas Tol Cipali Dan Gisely Nur Rahma di Gerbang Tol Kali Kangkung Kita ke Adisti terlebih dahulu Adisti seperti apa situasi saat ini di Cikatama Selamat malam Davi dan juga pemirsa Hamil 1 menuju lebaran arus lalu lintas di Ruas Tol Cipali pada malam hari ini terpantau lengang Dapat terlihat di belakang saya ini laju kendaraan cukup berjalan dengan lancar Tanpa ketersendatan bahkan ini kendaraan dapat melaju hingga ke batas kecepatan maksimal Sementara itu juga untuk sistem rekayasa lalu lintas one way Atau satu arah yang sebelumnya sempat diterapkan Yakni mulai dari KM 72 Tol Cipali hingga ke KM 414 Kali Kangkung Sudah mulai berhenti diberlakukan Yakni berhenti diberlakukan pada sekitar pukul 12 siang tadi Jadi artinya memang untuk hari ini Untuk lalu lintas baik dari arah Jakarta menuju ke arah timur Ataupun juga sebaliknya dari arah timur menuju ke arah Jakarta Sudah dapat berjalan normal begitu Sementara itu juga kalau kami bandingkan situasi lalu lintas Pada hari ini memang berbanding jauh dari hari-hari sebelumnya Dimana kalau hari sebelumnya kondisi lalu lintas Ini terpantau cukup ramai padat bahkan sempat mengalami beberapa kali kemacetan Dan kalau hari ini cukup lengang begitu Bahkan di rest area tepatnya kami melaporkan saat ini rest area 102 Terpantau tidak seramai dari hari-hari sebelumnya Rata-rata pemudik yang melakukan perjalanan pada hari ini Merupakan mereka dengan tujuan yang dekat Yakni tujuan Jawa Barat Atau tujuan Jawa Barat perbatasan dengan Jawa Tengah Nah kalau kita melihat dari data yang diberikan oleh Jasa Marga Untuk hari ini tercatat sebanyak 16 ribu lebih Memang kendaraan yang keluar dari arah Jabodetabek Melewati gerbang Tol Cikampik Utama Dan melintas di ruas jalan Tol Cipali Artinya memang angka ini sudah mengalami penurunan Yang cukup signifikan dibanding dari hari-hari sebelumnya Namun meskipun begitu dari Jasa Marga Ini juga menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi total kendaraan Selama arus mudik ini Memang masih tersisa sebanyak 33 persen kendaraan Yang belum melakukan perjalanan mudik Dan diprediksi angka tersebut akan tersebar Selama di hari lebaran nanti Hingga ke hari kedua lebaran begitu Dan ini tetap akan disampaikan juga kepada Pemudik ataupun juga pengendara Untuk tetap berhati-hati selama melakukan perjalanan Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang layak dan prima Serta kondisi tubuh dalam keadaan yang fit dan bugar Apabila memang merasa kelelahan Diharapkan untuk beristirahat sejenak di rest area yang tersedia Dan hindari berhenti di bahu jalan Karena selain menyebabkan kemacetan Juga dapat berbahaya bagi Anda pengendara dan juga penumpang Sementara demikian, Davi K까요? Sementara